Nanti kita ngobrol santai-santai aja ya maksudnya yang mungkin nanti juga udah agak kita batasin apa namanya yang mengenai birokrasi-birokrasi atau apa itu mungkin kita jawab umum aja. Lebih ke arah struggle aja bagaimana berprofesi sebagai dokter di rural area gitu kan. Sebaliknya nanti kalau ada foto-foto yang bagus tuh nanti mereka biar melihat nih foto-fotonya. Pokoknya awam saja ya maksudnya kita bicara in general gitu kan. Sampai ke dalam-dalam gitu Mungkin seperti itu kali ya. Siap dok. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti difilter sama Aldwin. Tadi itu yang 4 pertanyaan. Nanti kalau ada yang itu disortir dulu aja. Mas Bram? Mas Bram? Ya gimana? Terakhir ada berapa? 69. 69. Oke. Mudah. Mudah ya Pak. Gratis. Terima kasih. 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 sharing tentang pengalamannya bekerja di FKTP yang tadi disampaikan rural area di area yang jauh dari pusat kota terima kasih sekali kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joko Handoyo spesialis bedah, spesialis bedah konsultan FICS yang telah juga bersedia bergabung bersama kami saya sedikit akan menerangkan tentang apa itu E plus study room dan co-working space slide jadi ini latar belakang kenapa kita membangun atau membuat E plus study room dan co-working space kita bisa lihat di tempat lain atau di luar negeri ya mungkin kita bisa melihat disini fasilitas untuk belajar dari para mahasiswa dan pelajar itu lengkap yang nyaman disitu disertai dengan mungkin buku-buku yang banyak ya kemudian wifi dan juga fasilitas-fasilitas seperti jurnal dan e-book yang sangat lengkap ya sedangkan kalau kita lihat di kita di tempat kita kita bisa melihat disini mereka banyakan belajar malah ada yang di supermarket ini tentunya tidak nyaman untuk belajar dan juga pastinya tidak bisa berkonsentrasi dimana ada yang sedang berlalu-lalang berbelanja mungkin ada yang berbicara ya jadi atmosfer edukasi dan tempat belajarnya sangat tidak nyaman slide nah oleh karena itu kita melihat bahwa memang masih ada kebutuhan ya untuk ruang belajar berdiskusi dan juga bekerja jadi ini study room dan co-working space ya dengan suasana yang kita coba ya untuk nyaman mungkin dengan fasilitas yang kita coba kita lengkapi dengan baik dan nantinya mudah-mudahan ya bisa menjadi tempat ya belajar dan bekerja sehingga menjadi sukses ya slide ini fasilitas yang kita miliki disini jadi ada ruang individu ruang individu itu tempat mungkin kita bisa belajar sendiri misalkan kita ingin membuat tugas sendiri ya disini ada tempatnya kalau kita ingin berdiskusi dengan small number ya dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak mungkin delapan orang itu ada dua ruang yang kita sediakan disini kemudian juga kalau mau agak lebih besar juga ada satu ruangan lebih besar dan kalau misalkan kita ingin mengadakan mini seminar mungkin ketiga ruangan ini bisa kita buka kita bisa buka sehingga apa namanya kapasitasnya menjadi besar sekitar 35 orang mungkin kita bisa mengadakan mini seminar disini disini juga dilengkapi dengan nyaman suasana nyaman tenang wifi nya juga kenceng dan ada cafe nya juga disini slide nah ini ada beberapa rekan kita kita yang sudah mencoba menggunakan datang ke A plus jadi bisa dilakukan misalkan kita mau maju tesis seminar tesis juga ada yang belajar menghadapi UKMPPD disini sudah bisa kita lihat gambar-gambarnya slide nah kelebihan A plus lagi jadi kita tidak hanya menyediakan sarana perasarana secara fisik tetapi kita mencoba untuk bisa juga memberikan konten-konten pendidikan pendidikan yang sifatnya masih umum dulu kita masih umum jadi disini sudah kita lakukan dua kali sebelumnya yang pertama itu tentang kedokteran karena kita background juga banyak dari kedokteran dan teknik sebenarnya yang kedua itu juga sudah pernah kita lakukan seminar online tentang teknik yang ketiga ini juga kembali ke kedokteran mungkin yang berikutnya nanti kita tidak tahu nanti mungkin juga tetap di bidang kedokteran atau di topik yang lain mungkin ada di kolom chat nanti ya bisa di usulkan topik-topik selanjutnya yang akan kita sampaikan jadi kita tidak hanya menyediakan sarana fisik tapi juga kita coba kita bersama-sama bisa meningkatkan pengetahuan bersama A plus ini slide slide ini salah satu quote andalan jadi ini saya mendapatkan dari Thailand ini ya jadi true success is not in the learning jadi memang kita selama kuliah selama menjalani pendidikan kita harus sukses sukses itu artinya lulus dengan baik tapi sebenarnya true success itu ada jika ilmu pengetahuan dan ketampilan yang kita miliki itu bermanfaat bagi orang banyak itu sudah itu sudah pasti dijalankan oleh dua pembicara kita yaitu dokter levy dan dokter wisnuardi mereka sudah pasti mengaplikasikan ilmunya untuk masyarakat banyak di sana slide saya kira saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari Eplus Study Room dan Co-Working Space selamat berwebinar semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih dokter ternyata Eplus Study Room itu sangat menujang ya dok untuk teman-teman sekalian selamat sekalian untuk misalnya skripsi online atau meeting atau juga bisa juga dengan seminar online atau webinar online bahkan ya dengan fasilitas yang sudah ada di sini bisa menunjang buat teman-teman sekalian nah selanjutnya saya akan melanjutkan di memanggil untuk dokter Joko Handoyo spesialis bedah spesialis bedah konsultan FIETS selamat malam dokter selamat malam ya dokter monggo dokter untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan dokter ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sejahtera Om Santi Om dan Nano Budaya terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada saudara Alvin yang masih belarnya tadi saya lihat masih saja dengan dokteran tapi sebetulnya beliau sudah lulus UKMPPD dan bulan depan akan disumpah dan diwisuda sebagai seorang dokter jadi terima kasih dokter Alvin selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola dari Aplus ini dokter Arief Wildan MSI Med spesialis mata konsultan yang telah menyediakan memberikan waktu pada saya dan sekaligus juga telah menyediakan waktu bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa menggunakan Aplus ini sebagai tempat yang nyaman dan dengan kualitas yang bagus agar supaya bisa yang pertama tadi dalam rangka learning untuk mencapai cita-cita saudara semua dan berikutnya adalah untuk berbagi pengalaman dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru atau pengetahuan-pengetahuan selanjutnya untuk meneruskan perjalanan karir Anda masing-masing dimanapun Anda berada sebagai apapun Anda berada untuk itu pertama-tama adalah saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk beramai-ramai atau bisa sesering menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya berikutnya adalah saya sangat menyambut gembira pada acara-acara yang dilakukan oleh Aplus ini karena pada malam hari ini mengetangahkan mengenai FKTP yaitu fasilitas pelayanan kesehatan di apa namanya yang terdepan ya jadi kalau biasanya kita kenal dengan nama puskesmas kepada teman sejawat dokter semuanya yang tentunya setelah lulus dari fakultas kedokteran setelah melalui internship maka akan ditempatkan di FKTP FKTP sebagian besar ya sehingga untuk itu perlu diketahui bagaimana kita harus bekerja di FKTP sebagai dasarnya adalah perlu diketahui bahwa kenapa sih kalau ada puskesmas karena di dalam sistem kesehatan nasional Indonesia di dalam sistem pelayanannya maka lebih mengetangahkan pada kesehatan secara umum dan paripunna yang meliputi kesehatan dasar dan untuk itulah maka Indonesia sudah ikut meratifikasi yang dinamakan perjanjian Alma-Alta untuk yang diketengahkan adalah Primary Health Care atau yang kita kenal dengan nama FKTP untuk di Indonesia apa yang dikerjakan di FKTP sebetulnya adalah tiga hal yang pokok yaitu usaha kesehatan masyarakat usaha kesehatan lingkungan dan usaha kesehatan perorangan dimana untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan lingkungan disitu dibutuhkan atau yang sangat diutamakan adalah mengenai preventif dan promotif dan diusaha kesehatan perorangan disitu barulah yang sifatnya kuratif jadi itulah yang dikerjakan untuk di FKTP tentunya untuk itu teman-teman sejauh sekalian sudah dibekali dengan ilmu yang cukup bagaimana menghadapi di lapangan terutama untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan karena inilah yang merupakan preventif dan kita semua sudah tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mematih nah untuk itulah maka sangat dibutuhkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan rakyat dan masyarakat yang demikian banyaknya berada berada pada tempat-tempat yang bermacam-macam dan kebetulan di daerah-daerah yang masih juga ada yang tempat terpencil sehingga tentunya Anda perlu mendapatkan gambaran bagaimana bila bertugas di tempat tersebut bukan untuk membuat Anda takut tetapi justru Anda membuat tegar untuk bagaimana menghadapi semuanya itu untuk itulah pada malam hari ini akan berbicara dua orang mantan dokter yang bertugas di daerah terpencil tersebut dan ternyata kedua dokter itu pun berhasil bahkan bisa melanjutkan pendidikannya dan dua-duanya berhasil menjadi spesialis bedah dan kemudian bertugas kembali di tempat yang tentunya berbeda dengan di tempat di mana mereka pada waktu itu ditugas walaupun sebetulnya banyak yang berkeinginan untuk bertugas kembali di tempatnya berasal sebagai contoh dokter Wisnu masih ada di Flores sekarang dokter Levi kemudian sudah dari Papua kemudian sudah ada di Rumah Sakit Nasional di Porgoro yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan dari Fakultas Kedokteran Pemikiran di Porgoro untuk kedua pembicara ini saya mengucapkan terima kasih apresiasi yang sedikit tingginya dan salut atas nama IDI wilayah Jawa Tengah karena telah membuktikan dirinya untuk berbakti kepada Nusa dan bangsa memberi harap kesehatan masyarakat di negara Satwa Republik Indonesia tercinta ini dan lebih-lebih lagi berhasil untuk meneruskan pendidikannya yang sekaligus meningkatkan pelayanannya di bidang kesehatan dalam hal ini khususnya di bidang mudah terima kasih sekali lagi kepada Dr. Wismu Dr. Levy atas segala macam perjuangannya dan tentunya sukses untuk perjalanan karir selanjutnya dan untuk itulah mereka akan akan apa namanya akan sharing mengenai pengalaman pengalaman mereka yang telah mereka kerjakan tentunya itulah yang kita hadapi dan kita harapkan sebagai saya berdua yang berada di wilayah Jawa Tengah sangat mengharapkan dharma bakti dari teman-teman Jawa Tengah sekalian dan sekaligus juga untuk tidak melupakan knowledge dan skill karena dua-duanya merupakan patient safety yang harus Anda kerjakan yang dimulai dari dokter safety dan sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini saya pun mengundang teman-teman sejauh sekalian untuk mengikuti pekan ilmiah tahunan pertemuan ilmiah tahunan yang kelima dari wilayah Jawa Tengah yang dimulai pada bulan Oktober nanti yaitu pada minggu ke dua ketiga dan keempat mengapa demikian pada hari itu pada tiap hari Sabtu dan Minggu karena karena suasana pandemi COVID kita ini maka kita melakukannya secara online dan yang keduanya itu dilakukan untuk mendapatkan juga SKP yang sangat banyak kira-kira di atas 50-an dan itu merupakan modal Anda untuk nanti pada waktu mendapatkan STR cukup mudah jadinya dan biayanya juga cukup murah karena tidak ada yang melakukan dengan biaya yang serendah ini silahkan untuk mengikuti silahkan menghubungi cabang-cabang ID di seluruh Jawa Tengah dimanapun Anda berada untuk mengikuti acara-acara ini baiklah selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini semoga mendapatkan manfaatnya lebih menguatkan tekat saudara untuk berbakti di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini selamat apa namanya selamat menikmatinya dan sekali lagi kepada Aplus Dr. Dr. Arief terima kasih atas telah memberikan kesempatan ini Dr. Aldi sebagai moderator juga terima kasih dan sekali lagi tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara Dr. Wisnu dan Dr. Le Vizento sekian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selamat berjuang selamat bekerja salam sehat salam tangguh salam kesehatan buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Joko untuk pemaparan pemaparannya ternyata menjadi dokter FKTP itu adalah menjadi suatu langkah penting ya dok ya menjadi modal kita menjadi dokter yang baik untuk kedepannya seperti pembicara kita pada malam hari ini nah selanjutnya kita akan panggilkan untuk pembicara yang sangat inspiratif yaitu adalah dokter Wisnu Ardi Hendrewardana selamat malam dokter ya selamat malam ya selamat malam dok apa kabar dokter Tuhan baik ya Aldrin ya dokter terima kasih dok sudah menjadi pembicara pada malam hari ini ya oke bisa berarti saya langsung aja ya selamat malam untuk dokter Joko Handeo spesialis pedah spesialis pedah konsultan onkologi FPCS kemudian dokter Arief Wildan spesialis mata konsultan kemudian juga dokter Alquin yang sudah mengundang saya untuk jadi pembicara di apa untuk sharing sih untuk sharing pengalaman selama saya apa dari mulai saya PTT sampai saya mendaftar dan akhirnya saya sekolah dan lulus itu mungkin langsung saja ini saya pertama kali itu bertugas di ini peta Flores Timur ya jadi ada berapa pulau ada tiga pulau di Flores Timur kemudian pertama saya akan menggambarkan tentang awal saya kuliah slide awal saya kuliah itu di saya kuliah di Ukrida Ukrida itu Universitas Kristen Kerida Wacana itu yang berada ada di Jakarta Barat itu saya menempuh pendidikan dokter umum itu dari 2002 sampai 2009 kemudian saya lulus 2009 Oktober saya lulus kemudian saya sambil menunggu STR keluar saya membantu ada konsultan berda juga yang ada di RS Angkatan Udara untuk ada bakti sosial sambil menunggu STR ya kemudian saya membantu beliau untuk bakti sosial kemudian dibukalah itu yang namanya PTT kalau dulu PTT itu emang gak wajib tapi tetap ada jadi kalau mau ikut PTT bisa tidak pun gak apa-apa jadi saat mendaftar PTT nanti kita diberikan pilihan waktu saya dikasih pilihan tiga pilihan satu daerah dua daerah yang kita mau jadi saya kebetulan langsung saja pilih Flores Timur dan Lombok Utara karena saya dua-dua itu adalah tempat apa ya awalnya saya mikirnya gini dua-dua itu adalah tempat pariwisata gitu loh jadi sekalian saya PTT mungkin sekalian saya ber jalan-jalan ya melihat tempat-tempat yang baru dengan adat yang baru dengan norma-norma yang baru dalam masyarakat makanya saya memilih dua tempat itu terus pilihan yang ketiga itu pilihan ketiga itu bebas ditempatkan dimana saja jadi antara dua itu dan yang ketiga itu saya istilahnya kalau dibilang itu pasrah gitu loh jadi kalau misalnya saya nggak di Flores Timur atau di Lombok berarti saya ditempatkan ya nggak tahu dimana gitu kan entah di Papua entah di Pulau Sabu di NTT itu yang paling kecil pulaunya yang mungkin kalau kena apa namanya kena tsunami itu udah hilang pulaunya itu makanya yang ketiga itu saya bebas ditempatkan dimana saja gitu jadi saya memang udah siap gitu loh untuk pergi ke daerah gitu karena dalam pikiran saya itu apa namanya saya mengikuti step-step untuk dari mulai sekolah saya bekerja di daerah dari daerah mungkin saya pikirnya tadi itu langsung ke kota jadi dokter umum gitu nah saya bekerja di akhirnya dari Flores Timur dan Lombok yang diterima itu di Flores Timur nah pas diterima di Flores Timur itu saya juga jadi ya kayak bingung juga Flores Timur itu saya belum pernah kesana dan saya cuma searching awalnya itu karena tempat liburannya itu bagus gitu ya tempat pantai-pantainya bagus kalian untuk liburan maksud saya begitu kemudian akhirnya saya pergi diputuskan oleh Kementerian Kesehatan kalau saya akan ditempatkan di Flores Timur saat itu tapi saya nggak tahu mau ditempatkan di mana Flores Timur nah Flores Timur ini kan ada tiga pulau ya ada tiga pulau besar nah kemudian mungkin salah satunya mungkin saya akan tempatkan sana tapi saya tidak tahu waktu itu akan ditempatkan di mana kemudian saya setelah diputuskan di Flores Timur saya diterbangkan oleh dari Kementerian Kesehatan ke provinsi kemudian dari provinsi kita akan kita dikirim lagi ke kabupaten masing-masing tempat kita diterima sebagai dokter PTT ini saya cerita waktu jaman saya ya jadi saat dikirimkan ke Flores Timur kita juga nggak tahu nih saya bakal ditempatkan di mana waktu itu jadi ada mungkin di tempat yang mana pokoknya saya pasrah aja lah saya siap untuk ditempatkan dimanapun waktu itu akhirnya saya saya diterima saya ditempatkan di namanya Kecamatan Tanjung Bunga slide slide lagi slide lagi nah ini ini adalah Flores Timur ini pulau NTT ini gambaran pulau NTT dan Flores Timur itu yang saya lingkarin kemudian slide lagi slide lagi ini adalah akhirnya saya ditempatkan di sini namanya Kecamatan Tanjung Bunga pada saat itu saya nggak tahu karena memang yang ditempatkan di sana itu rata-rata itu adalah yang sudah pernah artinya sudah punya kenalan di sana sedangkan saya itu tidak punya sama sekali kenalan jadi saya ditempatkan dimana saja sih boleh-boleh aja karena saya nggak ngerti itu Tanjung Bunga di mana ini ada pulau Odonara juga ada pulau apa namanya pulau Solor gitu akhirnya yaudah saya terima aja lah oke saya kerja di Kecamatan Tanjung Bunga saya kerja di Kecamatan Tanjung Bunga ini artinya ini yang saya lingkarin ini adalah wilayah kerja saya nah di wilayah kerja saya ini ternyata ternyata adalah wilayah yang paling luas di Flores Timur saya nggak tahu itu jadi saya akhirnya saya pasang ditempatkan di situ aja udah bekerja setelah 6 bulan saya baru tahu ternyata itu adalah tempat yang paling luas karena saya baru sadar itu kenapa setiap hari pasang hari Senin itu saya terima pasien itu sehari Senin ya setiap hari Senin saya terima pasien 150 sampai 200 pasien saya sendirian di sana belum lagi nanti di situ kan ada rawat inap ya puskes pasang rawat inap dengan ada kebidanan jadi mungkin agak ribet ya waktu itu jadi selama 2 tahun setengah saya sendirian mungkin ngeliat saya kayak mungkin kepala dinasih saya kasihan kali ya setengah tahun terakhir saya dikasih teman satu tapi habis itu saya udah selesai itu jadi selama 2 tahun selama 2 tahun setengah saya ber ini apa namanya bekerja di sana di Kecamatan Tangujung Bunga itu sendirian setengah tahun terakhir baru dikasih teman kemudian di saat saya PTT ini yang saya dapat mungkin ya seperti dokter Joko beliau sampaikan mungkin kita lebih belajar ke apa namanya lebih belajar ke kuratif kuratifnya itu mungkin ya tapi kita lebih ke promotif dan preventif jadi kita bekerja di puskesmas itu kita punya banyak program dan program-program itu rata-rata ditujukan untuk preventif dan promotif itu yang lebih kita pelajari mungkin kuratif iya tapi tidak terlalu menonjol kalau kita PTT jadi kita memanage kecamatan satu kecamatan itu kita sendiri kita memanage dari kecamatan saya ada 16 desa jadi ada 16 desa yang setiap 2 minggu saya harus datangi satu-satu ada daerah yang mudah untuk dicapai ada yang sulit untuk dicapai tapi mau gak mau saya setiap 2 minggu harus pergi gimana caranya mau hujan mau musim musim barat kalau kita bilang di sana itu musim barat itu adalah musim hujan yang apa namanya musim hujan yang kayaknya kalau lewat jalan darat itu hampir tidak mungkin tapi tetap harus jalan karena kalau gak jalan kita gak bisa kontrol apa namanya program yang ada di desa itu atau yang kita sebut sebagai puskesmas keliling pusringnya nah itu yang serunya serunya disitu kita apa namanya kita apa namanya adventure ya yang suka petualang itu mungkin seneng kayak gini jadi kadang kalau lagi musim barat gitu ya kita pergi gak pakai ambulans tapi pergi lewat pakai kapal pakai kapal itu yang yang cukup untuk tiga orang sama empat orang itu pun maksimal ya jadi satu kita sewa kita harus sampai sewa kapal empat atau lima kapal untuk bawa perawat dengan kitanya jadi itu pun itu pun gak segampang itu karena musim barat itu adalah musim ombak jadi ombaknya itu yang orang bilang setinggi apa setinggi rumah itu benar memang ombaknya itu yang kalau kita hadapin waktu itu ombaknya itu bisa setinggi rumah gitu nah itu ya banyak ya kesulitan memang mengerikan sih tapi ya gimana ya itu kan program ya jadi tetap harus kita jalankan jadi selama dua setengah tahun eh tiga tahun saya melakukan seperti itu setiap dua minggu saya pergi ke Puskesmas nah ini Puskesmas Waiklibang ini tempat saya bekerja tapi ini yang sekarang ini 2017 ini udah bagus bangunannya udah tembok dulu itu cuman triplek jadi memang disetting mungkin apa ya bangunan tahan gempa alias triplek jadi kalau robo juga gak rugi-gurig amat kalau sekarang sudah apa namanya sudah dibangun apa namanya tembok ya ini udah bagus ini saya tanya kemarin itu waktu saya kembali lagi ke Flores saya berlihat ke sini ya berkunjung gitu saya main-main tempat puskesmas saya yang lama itu sudah di tembok semuanya jadi ini bangunan baru 2017 baru bangun ya slide ini saya mau menunjukkan yang sebelumnya nah ini triplek sama kayu semua udah atasnya itu seng ya ya seng kalau kita seng itu yang di belakang itu triplek gitu di cat-cat itu itu triplek itu bangunan yang lama jadi pada saat dihancurkan saya minta foto yang sebelumnya saya untuk foto yang lama saya gak punya karena dulu tuh saya gak punya foto kamera jadi waktu PTT itu cuma punya foto yang HP yang center itu jadi saya belum belum beli HP yang Blackberry ya yang ada kameranya jadi jarang banget foto-foto mungkin foto pun di foto yang temen ya jadi saya ambil foto ya yang saya bisa ambil atau yang di yang di apa namanya di share sama dokter Puskesmas yang sekarang gitu ini foto yang sudah yang dulu Puskesmas saya seperti ini gitu ya slide slide ini kemudian setelah PTT itu saya kan PT itu 2010 sampai 2013 2013 pertengahan nah waktu bulan Desember 2012 itu dibuka dibuka apa namanya itu dibuka apa namanya pendaftaran untuk apa namanya biasiswa kemenkes nah jaman dulu gak tau kalau jaman sekarang katanya sih kemenkes itu hanya untuk MPNS nah jaman dulu yang PTT itu bisa kita mengajukan biasiswa untuk kemenkes untuk sekolah ini syarat-syarat yang dulu ya yang jaman dulu saya mungkin syaratnya bisa ya untuk PTT ini syaratnya ada fotokopi ada fotokopi ijasa ada yang apa namanya permohonan yang bersangkutan ya bisa dilihat disitu bisa dilihat disitu bisa dilihat itu syarat-syaratnya jadi saat itu saya mendaftarkan diri sebagai dokter untuk sekolah dokter bedah jadi dokter bedah jadi saya tahun 2012 Desember pemberkasan di Kupang di Provinsi nah kemudian menunggu hasil pemberkasan kemudian saya selesai PTT itu pun belum ada pengumuman jadi setelah saya daftar PPDS ini saya juga cari-cari kerja di Jakarta sambil nunggu pengumuman PPDS ini jadi juga saya mendaftar di beberapa saya gak berdaftar di rumah sakit jujur saya mendaftar di perusahaan farmasi waktu itu saya daftar di Kalbe saya daftar di Interbat yang diterima waktu itu di Interbat jadi sudah kemudian saya selesai PTT itu tahun 2013 kemudian sambil menunggu akhirnya dapat panggilan dari Universitas di Penegoro untuk melakukan tes tes PPDS waktu itu tes PPDS kemudian puji Tuhan tes PPDS saya diterima dan lamaran saya di Interbat juga diterima itu yang membuat saya sebenarnya bingung saya mau sekolah atau kerja cuman ada beberapa istri saya dengan orang tua saya bilang ya sudah gak apa-apa sekolah aja nanti rejeki itu ada sendiri maksudnya untuk sekolah kan saya pikir saya mesti punya biaya sendiri sedangkan saya dan apa namanya saya lagi hamil waktu itu saya bingung karena dia lahiran itu pasti bulan Maret waktu itu perkiraan bulan Maret itu saya sekolah baru-baru apa mungkin diizinin gitu waktu itu saya bingung akhirnya diputuskan yaudah saya sekolah akhirnya sekolah ini teman-teman seangkatan saya kebetulan Dr. Levy sentak itu adalah teman seangkatan saya teman seperjuangan saya ini ada mulai dari sebelah kiri Dr. Boris Dr. Eko Dr. Levy Dr. Retno saya dengan Dr. Tommy itu ada teman-teman seperjuangan saya itu adalah teman-teman kalau pas PPDS itu adalah bisa dianggap saudara Dr. PDS kemudian saya sekolah dan akhirnya saya lulus slide saya lulus sekolah saya lulus ujian nasional waktu itu bulan Agustus bulan Agustus saya lulus tanggal 24 Agustus 2020 saya lulus itu udah diteleponin sama Flores Timur untuk balik lagi ke Flores Timur jadi saya udah diteleponin kepala dinasnya saya sudah diteleponin sama direkturnya saya diteleponin sama Janmet dan teman-teman yang ada di sana kemudian teman-teman yang sudah selesai juga jadi saya akhirnya sambil nunggu STR saya jadi sambil nunggu STR saya jadi saya gak kemana-mana jadi saya memang nunggu akhirnya saya berkas-berkas untuk balik lagi ke Flores Timur ini foto saya bulan Maret waktu pandemi jadi foto saya waktu bulan Maret pandemi saya dapat sumbangan dari teman dari teman dan menyumbangkan apa namanya hasmat nah ini saya pakai ini ya pakai apa namanya untuk di apa namanya poli kalau lagi visit karena tempat saya juga sudah ada positif covid-nya 7 jadi masuk zona merah jadi kita di sana pakai baju kayak gini ya mungkin demikian ya dari mulai saya PTT saya daftar PPDS saya sekolah saya lulus dan saya akhirnya kembali lagi ke Flores Timur untuk memenuhi tanggung jawab saya kepada Kemenkes karena setelah Kemenkes biayai saya saya harus balik lagi ke Flores Timur dan saya penuhi janji itu oke demikian terima kasih dokter Altwin ya itu saja atas kesempatannya terima kasih dokter Pak Levy terima kasih dokter Wisnu terima kasih dokter Wisnu untuk pengalaman yang sangat seru ya dok dan inspiratif sekali dok semoga bermanfaat bagi kita semua dok sebagai contoh juga dok buat kita semuanya terima kasih dokter ya selanjutnya selanjutnya kita akan lanjut ya di pemamparan selanjutnya oleh dokter Levy Sentok spesialis bedah selamat malam dokter Levy halo malam Altwin halo malam semuanya malam dokter terima kasih dokter sudah menjadi pembicara dokter pada malam hari ini dokter yuk makasih ya dokter saya mohon izin untuk membacakan CV dokter G monggul lanjut ya dokter dokter Levy Sentok menganyam pendidikan di fakultas kedokteran undip pada tahun 2000 sampai 2007 lalu pendidikan PPDS pada tahun 2014 dan lulus tahun 2019 untuk pengalaman kerjanya pada tahun 2007 jadi dokter umum di Jakarta lalu pada tahun 2008 PTT Pusat Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara 2009 PTT Pusat Kabupaten Asmat Tapua 2010 jadi dokter umum di Kabupaten Mam Bramo Raya Tapua dan 2019 sudah menjadi dokter spesialis bedah ya dokter ya dokter ya terima kasih Alwin ini selamat malam dokter Joko selamat malam dokter Arief dan teman-teman semua izin disini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman pengalaman sewaktu kita lulus dokter umum kemudian kita bekerja di FKTP kemudian perjalanan menuju atau perjuangan kita lah ya menuju akhirnya bisa bersekolah lagi sebetulnya keinginan mau sekolah lagi atau enggak itu preference ya jadi teman-teman bisa boleh misalkan oh saya preference-nya jadi pengusaha aja juga boleh misalkan atau preference mau sekolah lagi juga silahkan nah ini kita cuma sharing aja pengalaman kemarin-kemarin ya boleh ditampilin lagi tadi CV saya nah kemarin saya sempat lulus 2007 kemudian setelah lulus saya sempat mendaftar PTT pertama itu 2007 saya mendaftar di Nusa Tenggara waktu itu kalau enggak salah saya mendaftar di Kabupaten Bajawa tetapi karena waktu itu kuotanya penuh jadi saya enggak keterima akhirnya karena enggak keterima PTT pertama saya akhirnya ngamen istilahnya gitu ya di Jakarta di Jakarta di klinik-klinik 24 jam gitu kemudian begitu ada pendaftaran PTT berikutnya saya mencoba mendaftar lagi waktu itu masih zamannya Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari dimana PTT kita masih PTT pusatnya tiap 6 bulanan jadi tiap 6 bulan nanti bisa diperpanjang atau selesai kemudian setelah saya mendaftar yang kedua itu saya mendaftarnya ke Maluku jadi waktu itu saya mendaftar di Halmahera Utara di kota Subaim itu sangat indah itu saya menemukan tempat dimana salah satu pantai di Indonesia dengan pasir putihnya paling putih dari yang pernah saya lihat jadi itu kayak garam gitu sampai di mata silau banget oke disini kita enggak cerita tentang Halmahera itu pulau yang sangat indah tapi kita disini akan ceritanya nanti tentang Asmat kemudian selesai dari PTT di Halmahera kemudian saya balik ke Jakarta di Jakarta kemudian saya mencoba mendaftar lagi PTT pusat lagi 2009 di Kabupaten Asmat syukurlah keterima di Kabupaten Asmat kemudian selesai dari Kabupaten Asmat sampai 2009 akhir ya saya selesai kemudian saya balik ke Jakarta di Jakarta saya dihubungi waktu itu oleh Kepala Dinas Kesehatan Mambramuraya waktu itu saya sudah sempat tanya-tanya teman yang ada di Mambramur waktu itu kemudian dihubungkan dengan Kepala Dinas dari Kepala Dinas menghubungi saya dokter segera kemari karena waktu itu enggak ada dokternya lagi kosong di Kabupaten Mambramuraya jadinya akhirnya saya masuk lagi melanjutkan dokter umum di Mambramuraya sampai 2013 akhir ya sampai saya menjelang mau PPDS bedah 2014 saya baru masuk PPDS bedahnya jadi kenapa waktu itu saya mendaftar ke Asmat jadi oke ini saya mau mulai screen sharing ya Asmat Asmat itu disini saya mau minta izin ke teman-teman ke dokter semua mungkin presentasi saya akan lebih seperti turisme campaign karena menurut saya sangat indah disana jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa teman yang akan bertanya begitu ya apa gak ngeri tuh PTT-nya tempat yang terpencil jauh gak ada listrik gak ada sinyal apa gak serem gitu ya suku-sukunya dulunya katanya kanibal gitu kan nah pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan terjawab dengan sendirinya saat nanti tak pamerin foto-foto saya ya ini koleksi saya saya ngasih judulnya pelangi di asmat ini kebetulan pas memang lagi ada hujan dimana hujan memang tidak selalu turun hujan itu sesuatu yang berkah banget karena masyarakat sangat mengandalkan air bersih dari air hujan sumur itu gak ada keluar air bersih yang bisa dikonsumsi diminum keluarnya lumpur jadi adanya air sungai yang warnanya dalgonal gitu kemudian dengan air kalau kita gali sumur keluarnya lumpur jadi air bersih mengandalkan dari air hujan air hujannya gak mesti jadi sengasihnya yang maha kuasa ngasih hujan ya itulah berkah buat masyarakat kemudian asmat tuh dimana sih jadi asmat itu benderanya masih merah putih ya teman-teman syukurlah jadi kita masih bagian dari NKRI ini provinsi paling ujung timur dari Indonesia ya provinsi Papua dimana kabupaten asmat ini lokasinya kurang lebih disini daerah tengah merupakan daerah dengan dataran rendah rawa-rawa yang dari satu kabupaten ini daerah tepi-tepinya ini gak ada batu-batuan jadi lumpur semua ibu kota kabupatenya ada di agat sini kemudian kalau kita dari Jakarta menuju asmat itu dari Jakarta waktu itu kita lewat merauke merauke di sisi selatan begini kemudian dari Jakarta merauke pakai pesawat dari merauke menuju asmat harus lewat timika dulu pakai kapal laut kapal laut KMP yang besar kemudian dari timika menuju Agats ini pakai kapal kayu kecil jadi dari merauke ke timika kurang lebih dua malam dari timika ke Agats kurang lebih satu malam perjalanan kemudian dari Agats kita lapor-lapor di Kepala Dinas Kesehatan baru setelah itu kita menuju ke kabupaten distrik saya dapatnya saya dapatnya distrik Pantai Kasuari jadi waktu pertama kali datang di Kabupaten Asmat kita menghadap Kepala Dinas Kesehatan waktu itu Pak Kadis nanya ini pembagiannya kalian kan berenam nih mau dibagi dapat dimana aja puskesmasnya mau disebar kemudian beliau menyebutkan distrik-distrik yang membutuhkan tenaga dokter karena masih kosong waktu itu beliau menanyakan untuk distrik Pantai Kasuari siapa yang mau nah semuanya diem karena tahu Pantai Kasuari itu distrik terjauh eh dengan bodohnya saya langsung mengajukan diri izin dok saya saja semangat 4-5 kali mau distrik paling terpencil tapi bahagia sekali jadi kita kalau dari atas ini sungai-sungainya warnanya kopi susu jadi bukan sungai yang jernih lokasi geografisnya dari utaranya Kabupaten Jaya Wijaya Duga ini berada pergunungan tengah sebelah selatanya Arafura ya sebetulnya Merauke ya kemudian baratnya Kabupaten Mimika timurnya Mapi kemudian di Asmat itu ada 10 distrik saya dapat di distrik Pantai Kasuari ini distrik yang terjauh waktu itu kemudian kita ada 4 suku besar ya suku Asmat Kombai Keruai sama Suai kemudian kita transportasinya kalau di daerah ya kalau sudah di saya dapatnya di Pantai Kasuari itu ibu kotanya namanya Kamur ibu kota kecamatannya nah di Kamur itu kita menuju ke kota itu tidak ada jalan darat tidak ada juga penerbangan rutin tidak ada adanya penerbangan itu pun penerbangan biasanya pesawat charteran atau pesawat dari misi gereja kemudian untuk pesawat yang ada itu biasanya pesawat kecil jenis Cessna kapasitas penumpang atau jenis kayak gini pesawat amfibi ini pesawatnya mendarat di atas sungai jadi tidak perlu bandara kalau jenis pesawat seperti ini nanti kita naik turunnya lewat perahu-perahu ini kemudian ini kapal besarnya yang dari Merauke ke Timika kalau sudah kita masuk ke kampung-kampung kita transportasinya kalau masyarakat asli itu pakai long boot begini kanu dari kayu besar dilubangi tengahnya kemudian untuk transportasinya mereka harus berdiri tidak bisa duduk di sini karena tidak muat lubangnya kecil dan kalau berdiri harus keseimbangannya bagus kalau oleng dikit pasti oleng nyemplung sungai gitu kemudian alat komunikasi di sana kita waktu itu memang belum ada listrik belum ada sinyal jadi kita menggunakan telepon satelit telepon satelit waktu itu kita pakai pulusannya pakai bayru dimana sangat mahal ngomong cepat-cepat gitu ya karena hitungan satu menit sudah hitungannya berjalan mahal banget dulu hampir 10 ribu satu menitnya kemudian untuk jalan ya kondisi bangunan di Agats Agats itu yang ibu kota kabupaten Asmatnya karena daerahnya rawa-rawa lumpur ya dekat dengan laut kalau lautnya naik di bawah jalan ini bawah rumah ini udah air laut begitu jadi rawa-rawa jadi semua jalan papan-papan begini ini dulu waktu saya di sana sekarang katanya udah dibikin jalan dari beton ya sekarang tapi bentuknya ya masih begini-begini kemudian dulu ini ya Dinas Kesehatan Kabupaten kami pertama dateng ya lapor-lapor di sini ini dari kita masuk ke Dinas Kesehatan aja udah banyak ukir-ukiran Asmat nih ini ukir-ukiran di sana suku Pematung ya indah sekali nah ini halaman depan rumah Dinas Dokter jadi kita pemandangan alamnya memang indah ini kamera gak pakai efek apapun memang asli pemandangan saat sore seperti ini indah kemudian kalau kita udah dari kampung-kampung ya seperti ini kita ketemu dengan masyarakat ya di sana kita tetap belajar ya belajar itu gak hanya sekedar buku textbook tapi juga belajar tentang kehidupan masyarakat sosial budayanya ekonominya seperti apa kita pelajari banyak hal yang ternyata bisa kita pelajari ya bahkan sampai teknik menggendong anak aja macam-macam ternyata kemudian kita ini ada bangunan sekolah ya di sana juga ada kemudian untuk perumahan masyarakat mereka biasanya rumah-rumah itu beratap rumbia begini dari batangnya pohon pelepah sagu atau pelepah apa ya tanaman saya lupa namanya semacam sagu-saguan begitu tapi ada lain lagi kemudian ini bangunan ini adalah rumah adat dimana yang tinggal di sini hanya pemuda-pemuda laki-laki semua yang masih bujang-bujang perempuan enggak ya jadi ada rumah adat seperti ini nanti kalau biasanya digunakan kayak balai rapat atau balai kampung pertemuan musyawarah begitu-begitu tapi mereka tinggalnya juga di sini untuk yang pemuda-pemuda kemudian rumah masyarakat seperti ini jadi mereka belum terlalu banyak pemisahan atau sekat yang menghubungkan ruang tamu ruang tidur ruang dapur ruang apa enggak ada kayak begitu jadi masih sederhana suku asli kebetulan saya di Kamur Kamur itu salah satu di ibu kota kecamatan pantai kasuarinya ibu kota distrik kita bersama suku sawi di sana suku sawi itu salah satu bagian dari sub-suku asmat sebetulnya mereka masyarakatnya waktu itu masih banyak yang nomaden jadi hidupnya dari kampung dari hutan ke hutan untuk mencari makan mereka menokok sagu di hutan berburu di hutan mengumpulkan jamur sayuran itu dari hutan kemudian kalau mereka kembali ke kampung mereka membawa hasil sagu yang sudah ditokok kemudian membawa ulat sagu membawa jamur sagu membawa binatang buruan jadi masyarakat masih menganggap hutan adalah rumah kami jadi sebetulnya luar biasa sekali untuk fasilitas MCK memang praktis sekali sebetulnya karena sungai itu sangat luas jadi cuman sayangnya sungainya memang airnya dalgona kopi susu jadi tidak jernih sehingga karena faktor kebersihan kurang sehingga banyak menyebabkan penyakit kulit waktu di sana saya juga sudah sempat berusaha kita bersosialisasi dengan masyarakat saya ikut mandi di sungai dengan ibu-ibu jadi kita mendayung kano menuju sebuah telaga kecil di sungai melewat sungai terus menuju kayak ada cekungan besar kayak telaga semuanya mandi di situ ibu-ibu semua buka baju saya juga buka baju kemudian mereka mandinya nyebur kemudian selulup menyelam kemudian itu sudah dianggapnya mandi kemudian saya mengajarkan bahwa mandi itu pakai sabun kemudian saya keluarkan sabun saya tunjukkan ini sabun mama-mama cara pakainya seperti ini saya kasih tunjuk cara pakai sabun kita mandi bersama di sungai jadi luar biasa kemudian kita di puskesmas puskesmas kita waktu itu masih papan-papan ini kami ini pak mantri kami ini perawat-perawat dan bidan di puskesmas di puskesmas kita rata-rata pasien harian itu antara 80 sampai 120 pasien per hari jadi antrian pasien itu bisa sangat banyak ini dari pagi sampai siang tapi selesai karena kita sudah pasien datang itu di depan pintu kita kira-kira sudah tahu penyakitnya kalau tidak batuk pilek mencret atau malaria dan pasien sudah bisa mendiagnosis dirinya sendiri datang itu sudah bilang saya malaria jadi sudah bilang menggigil-menggigil misalkan kalau mereka yang sudah mengerti bahasa Indonesia mereka sudah bisa komunikasi tapi kalau untuk orang yang masyarakat yang sudah tua-tua belum mengerti bahasa mereka kita komunikasinya pakai bahasa tubuh bahasa tubuhnya mereka bilang kalau menggigil menggigil gini mereka menunjukkan kalau batuk mereka batuk di muka kita itu menunjukkan bahwa dia batuk tapi kita jadi paham bisa komunikasi yang paling penting kalau di masyarakat kita harus bisa komunikasi jadi kita tidak bisa juga meriksa kelamaan karena yang kalau meriksa satu lama-lama yang di depannya sudah antrianya panjang banget ini sudah banyak sudah dikerubutin ini kita juga punya ruang untuk ibu dan bayi kemudian ruang buat penimbangan di puskesmas kemudian kita punya ruang apotik apotik kita memang obat-obatan kita karena di daerah terpencil obat-obatan yang ada obat-obatan yang ada memang kita sering kadang terbatas bisa dimaklumi karena kadang untuk transportasi untuk pengambilan bahan makanan bahan obat-obatan kadang transportasinya kita masih kesulitan waktu itu jadi untuk ambil obat aja ke ibu kota kabupaten kadang kita kesulitan sehingga kadang kalau obat habis ya disyukuri tapi syukurlah kita tuh sering mendapat bantuan dari LSM beberapa LSM misalkan kayak Medicine Sun Frontiers atau LSM lain kadang mereka memberikan bantuan obat-obatan buat puskesmas di daerah terpencil-terpencil begini dan mereka gak ada maksudnya minta dibalikin berupa apa gak ada jadi cuma ngasih bantuan udah kemudian penyakit yang paling banyak di sana paling banyak malaria kemudian ispa banyak kaki gajah banyak kemudian kasus trauma juga ada ini kasus trauma yang akibat dia anak muda ini dia berburu babi di hutan kemudian karena dia masih muda masih baru belajar berburu babi di hutan pakai panah kan mereka kemudian kayaknya belum pintar jadinya ganti dia yang diburu oleh babinya ini hampir seluruh badannya ini dari kaki tangan badan lengan tercabik-cabik ini kena digigit babi di hutan kemudian tapi masyarakat sebetulnya mereka sudah pintar ya mereka punya pengobatan tradisional yang sudah diturunkan warisan turun-temurun istilahnya kebijaksanaan dari nenek moyang mereka ada ikat kepala jadi kalau pusing-pusing ikat kepala ini pakai sejenis tali dari daun atau ranting tertentu yang punya kasiat untuk menghilangkan sakit kepala buat mereka kemudian misalkan mereka punya sakit nyeri nyeri di lengan maka dinyonyos pakai bara jadi bara kayu dibakar tinggal baranya itu baranya ditonyok-tonyokin di daerah yang nyeri itu akan nyerinya langsung hilang tapi jadi luka bakar tapi itu sudah dianggap pengobatan tradisional jadi luka bakar akibat pengobatan tradisional banyak memang jadi tapi itu pengobatan dimana kalau gak ada obat dari dokter mereka kadang lokasi tempat tinggalnya sangat jauh dari puskesmas menuju ke puskesmas kalau dari hutan-hutan mereka dari kampung-kampung yang jauh mereka bisa menempuh perjalanan sampai beberapa hari mendayung perahu jadi ya harus ini kemudian TBC banyak ya di sana kasus TBC kemudian mungkin ini mas titis juga kemungkinan penyebabnya TBC juga kemudian jamur kulit kalau masyarakat di sana karena faktor hygiene-nya personal hygiene-nya yang kurang sehingga namanya jamur kulit itu sampai membentuk cascade jadi disebutnya kaskado jadi penyakit tinea imbrikata yang udah menyebar seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki begini semua kemudian penyakit karena kebersihan juga ya frambusia atau pate kemudian ini contoh pasien yang malaria malaria paling banyak di sana jadi kalau anak kecil-kecil perutnya besar-besar ya karena sering malaria-nya berulang-ulang pasien gisi buruk juga banyak ya di sana karena pertama dotnya aja seperti ini ya Tuhan saya sedih sekali saya sampai nangis itu saya sampai udah dotnya buat saya saya ganti dot aja ya Tuhan saya kalau ingat ini menangis saya sorry kemudian beberapa masyarakat di sana mengalami kelainan genetik berupa albino beberapa warga yang albino ini tadi mereka sangat rentan terhadap keganasan kanker kulit ya nah kanker kulit seperti ini saya temunya ada beberapa di kampung kami ini jadi mereka karena ada generasi yang albino nah generasi yang albino ini tadi pigmentnya kan gak merata ya padahal paparan matahari di Papua itu seakan-akan matahari di atas genteng kita jadi deket banget rasanya panas mereka paparan mataharinya tinggi resiko tinggi terhadap kanker kulit kemudian pemeriksaan kehamilan kita dulu sih kita masih pakai lenek ini ya mungkin gak tahu sekarang mungkin udah gak pakai lenek lagi ya sekarang udah pakai USG Doppler kita perawatan luka dipuskesmas kemudian kalau karena kita gak ada listrik kalau sepanjang siang itu kita gak pernah menyalakan listrik karena memang listrik dari yang kayak tiang-tiang listrik itu gak ada kita adanya listrik pakai genset jadi genset puskesmas itu kita nyalakan di malam hari karena malam hari itu biasanya mulai matahari tenggelam kira-kira jam 6 sore kita nyalakan genset puskesmas kemudian baru kita matikan setelah jam 9 atau jam 10 malam jadi antara 3-4 jam genset menyala karena bensin mahal kalau dinyalain genset nyampe pagi ngabisin bensin dulu 1 liter bisa berapa ya mungkin 30 ribuan kalau gak salah dulu gak tahu sekarang kemudian malam begitu listrik menyala maka kami melakukan pemeriksaan laborat kita punya mikroskop sederhana dengan pembesaran 40 sampai 100 kali kemudian kita periksa sendiri laborat untuk pemeriksaan malarianya jadi pemeriksaan sederhana hapus darah itu kita kerjakan sendiri nyari kuman malaria kita cari sendiri kemudian yang menyenangkan adalah saat kita puskesmas keliling puskesmas keliling itu aktivitas dimana kita dari puskesmas melakukan perjalanan dinas untuk pengobatan pelayanan pengobatan ke kampung-kampung yang jauh-jauh nah kampung jauhnya ini mereka kadang kalau masyarakat asli harus dayung sendiri itu harus sampai 2-3 hari mendayung perahu untuk mencapai puskesmas kami jadi kita tiap bulan musti rutin melakukan puskesmas keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan nah ini saya ada sedikit pamer video ya perjalanan kami puskesmas keliling ini lewat sungai-sungai kecil dimana pohon-pohonnya banyak yang menjuntai di atas kepala kita jadi masih rapat hutannya masih rapat jadi kalau misalkan pas lewat sungai pas ada pohon yang menjuntai kita harus nunduk kepalanya kalau nggak nunduk kepala kita kebentur dahan pohon yang juntai-juntai selamat menikmati sepanjang mata memandang hanya hutan tetapi saat perjalanan puskesmas keliling itu sebetulnya sangat menyenangkan tetapi ada pengalaman yang bikin kadang lelah lelahnya apabila air di anak sungainya surut kalau air di anak sungainya surut maka kita nggak bisa lewat di anak sungai itu padahal itu satu-satunya jalan menuju kampung itu jadi kita harus mendorong atau menarik perahu yang kita tumpangi supaya bisa lewat jadi sepanjang nggak tahu berapa ratus meter atau mungkin hampir satu kilo ada waktu itu kita dorong perahu ini kadang kita harus akal-akali supaya airnya biar lebih tinggi kita harus sumbat pakai numpuk-numpuk tanah numpuk-lumpur supaya airnya kita bendung supaya perahunya bisa kita dorong soalnya jalan dimasuk ke lumpur berat sekali dan lintahnya mesti sedia rokok tapi bukan untuk dirokok tembakau pada rokok itu ini salah satu clue tembakau pada rokok itu bisa untuk ngusir lintah jadi misalkan ketempelan lintah lintahnya nyedot nggak bisa ditarik kalau kita tarik dipaksa berdarah-darah tetesin aja pakai tembakau copot sendiri lintahnya salah satu clue nah begitu kita nyampe di kampung kita disambut masyarakat kemudian kita pelayanan di honai masyarakat kita pengobatan di puskesmas keliling mulai dari vaksinasi kadang ya di bawah pohon juga ya mana yang ada tempat kalau ada honai di honai kalau enggak di bawah pohon kita posyandu kemudian pengobatan masal aduh sorry penimbangan bayi dan balita kemudian pengobatan pengobatan kita pulang puskesmas keliling biasanya sudah malam udah mulai gelap lah langitnya kemudian untuk mata pencaharian penduduk kebanyakan mereka berburu dan meramu di hutan saya lupa ini daging apa ya dari hutan lah pokoknya mungkin babi rusak atau kasuari kemudian mereka kadang juga berburu-burung mereka meramu ini mungkin sagu ubi-ubian begitu ya mancing juga ya memancing atau menjala ikan kemudian mereka juga anak kecil-kecil suka mencari belut manah burung anak kecil di sana masih kecil-kecil segini udah jago ini manah burung mesti dapet ini kemudian di sana tidak semuanya suku sawi ada beberapa pendatang mereka suku dari orang-orang wamena orang-orang wamena itu dari gunung pegunungan orang asma itu orang daerah rawa-rawa mereka beda sukunya beda karakter beda bahasa beda bentuknya mukanya lain semuanya beda kalau kita udah kecemplung bersama mereka kita bisa bedain nanti tapi kalau dari baru datang dari Jakarta nggak bisa bedain tapi setelah kita bersama mereka beda orang-orang dari pegunungan orang wamena misalkan seperti mama ini mereka pintar bercocok tanam berkebun menanam kacang-kacangan kemudian menanam ubi-ubian sayur dan mereka kalau panen kadang hasilnya mereka udah ngerti dijual begitu mengerti duit kemudian kalau masyarakat asli mereka makan ini paku-pakuan ini gampang ini tinggal cari di hutan hutannya posisinya belakang puskesmas itu udah hutan belakang rumah dinas kita tuh hutan jadi sempat saya belajar mengenali tanaman yang bisa dimakan di hutan atau yang tidak bisa dimakan ada banyak macam paku-pakuan paku-pakuan ada yang bisa dimakan ada yang nggak bisa dimakan ada yang beracun jadi mesti hati-hati kalau kita mempelajari dengan baik kita bisa survival di hutan dengan tahu jenis makanan apa yang bisa dimakan saya pernah mencoba sendiri masuk ke hutan di belakang rumah dinas kemudian saya memetik sayur sendiri karena nggak ada orang jualan nggak ada pasar jadi yang ada tiap hari makan mie not recommended saya mencoba mencari sayur-sayuran dengan mencoba meramu sendiri saya mencoba ke hutan mencari sayuran yang bisa saya makan saya konsumsi ternyata saya tidak pintar tidak pandai waktu itu untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsi saya pikir itu sejenis daun kayak ubi-ubian begitu ternyata beracun jadi begitu saya makan saya lari ngos pasem saya nggak bisa bernafas ya untunglah waktu itu bisa tertolong masih beruntung saya jadi hati-hati makanan di hutan kita mesti kalau nggak paham jangan macam-macam deh mesti paham dulu ngerti dulu dipelajari baru boleh ini adalah makanan terlezat di dunia menurut saya sampai saat ini jamur sagu jamur sagu ini didapatkan dari pohon sagu yang sudah ditebang sudah ditokok sagunya kemudian nanti sagu ini tadi batang pohon yang sudah ditokok tadi dibiarkan di lantai hutan yang lembab nanti dalam beberapa minggu dia akan keluar jamur jamur dari pohon sagu jamur dari pohon sagu ini mirip-mirip kayak jamur merang tapi ini jauh lebih lezat ini bahkan dengan bumbu sangat minimalis aja rasanya tuh udah kayak ada MSG-nya rasanya tuh udah wow enak banget kayak Chinese food gitu tapi padahal nggak dibumbuin macam-macam cuma pakai garam sama bawang tapi udah enak banget ini makanan terlezat ini sayangnya saya nggak bisa membudidayakan ini jadi mesti dari hutan ini makanan lezat lainnya yang kita bisa konsumsi di sana ini ulat sagu ulat sagu itu ada dua macam ada ulat sagu yang ini jenis yang besar ini jenis yang besar ada lagi nanti ulat sagu jenis yang kecil rasanya tawar berminyak minyaknya tuh tapi wangi gitu jadi lezatnya tuh di minyaknya dari ulat sagunya ini tetapi nanti kalau misalkan mau makan kalau saya sih menghindari daerah kepala ya kalau badannya dagingnya tuh lebih berserat dan banyak minyak dagingnya bisa badannya bisa dimakan tetapi yang kepala keras dia nah ini yang udah gorengan nih ini goreng gurih banget ini tinggal bumbuin garam aja udah enak banget kemudian makanan lezat ini pendampingnya adalah papeda papeda kuah ikan kuah ikan kuning ini makanan enak banget ini makanan asli mereka kadang kesulitan untuk konsumsi air bersih ya sorry untuk air minum mereka kadang hanya mengambil dari air sumur yang air genangan hujan yang ada di sumur begitu sumur-sumur yang digali yang gak keluar airnya jadi ada genangan hujan disitu langsung dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu padahal airnya juga warnanya kecoklatan tapi mungkin antibody mereka udah sangat begitu kuatnya mereka gak sakit dengan mengkonsumsi seperti ini ini langsung diambil dari tanah ini langsung digayung langsung diminum tapi mereka gak sakit untuk gara-gara seperti ini luar biasa bangunan pemerintah yang ada adalah selain puskesmas ada gedung SD kita di kampung waktu itu hanya ada sampai tingkat SD SMP SMA belum ada kemudian SD masyarakat udah bisa belajar ada kejar paket kemudian ada yang sekolah sekolah reguler ini anak-anak masa depan kita sebetulnya nanti untuk perekonomian mereka ada kayu gaharu kayu gaharu ini dulu dijual mahal ini kayu gaharu ini salah satu bahan pembuat minyak wangi kalau ini agat sini karena ibu kota kabupaten mereka ada pasar mereka pasarnya ini jualan cabai tapi cabai ini 10 biji 10 ribu dulu harganya mahal sekali ini festival budaya di kebetulan bulan oktober itu selalu ada festival budaya waktu itu tapi mungkin kalau covid begini mungkin akan ditunda festival budaya waktu itu melibatkan seluruh masyarakat mereka ada ritualnya sebelum dilakukan tarian itu ada ritualnya mereka selain dikasih badannya kasih pewarna ini pewarnanya alami ini dari kapur putih ini kapur yang dibuat dari kulit kerang yang ditumbuk nah itu jadi warna putih kemudian merah ini dari sejenis buah yang pohonnya besar-besar gitu kayak beringin tapi buahnya merah-merah ini ditumbuk bisa jadi pewarna merah kemudian hitam-hitam ini mereka dari lumpur lumpur tapi kadang mereka biar lebih pekat warna hitamnya kadang dicampur sama isi batere mereka ada ritual sebelum menari mereka ada menabuh tifa tifa itu alat musik ini kemudian mereka akan menyanyikan sebuah mantra kemudian mereka baru menari ini saya mau sedikit tunjukkan ini tari-tarianya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini sebetulnya saya ikut menari saya ikut menari bersama mereka cuma sayang waktu itu gak ada yang dandanin saya gitu coba waktu itu saya ada yang dandanin mungkin saya juga seperti ini saya ikut nari itu sangat capek nari sebentar ini udah keringetnya udah ngelebihin orang fitness, sangat enerjik kemudian untuk seni kerajinan ya, mereka masyarakat yang punya jiwa seninya luar biasa masyarakat asmat tuh jiwa seninya hebat, mereka banyak bikin noken ya, ini dikasih bulu burung Yaakob itu kakak tua putih jambul kuning kemudian mereka kalau mau bikin patung-patung begini ya itu mereka membuatnya dengan upacara tertentu, jadi mereka gak sekedar bikin patung ya, tapi mereka membuatnya itu dengan ritual tertentu sehingga patung-patung ini tadi, diharapkan memiliki mungkin ada isinya atau ada kasihatnya atau saya kurang paham tapi ada makna yang sangat mendalam dari patung-patung yang mereka buat, jadi tentang proses kehidupan manusia diciptakan, begitu-begitu, jadi sebetulnya sangat filosofis dan sangat dalam pengertiannya, kemudian mereka juga ini tifa ya, tifa tuh alat tabuh kayak kendang begitu, kemudian yang ditutupnya ini bukan kulit sapi karena disana gak banyak sapi mereka pakai kulit buaya ya, jadi gendangnya ini dari kulit buaya atau biawak ya yang dipakai untuk menabuhnya, jadi suaranya bisa bagus kemudian mereka juga punya perisai ya, ukir-ukiran perisai patung ya kemudian ini ada panah ya, anak panahnya kemudian tombak ya kemudian mereka juga bisa membuat topi banyak ya topi-topi macam-macam ini bulu kus-kus ya burung cendrawasi ini saya dulu kebetulan ikut kegiatan kemasyarakatannya pramukal gitu ya kita ikut di Sakabakti Husada tapi ini waktu di Jayapura ini kemudian mereka juga ada kegiatan keolahragaan ya kegiatan keolahragaan yang paling heboh adalah sepak bola bulu tangkis ya sepak bola di masyarakat ini sangat pendukungnya sangat banyak jadi antar kampung biasanya misalkan kampung A dengan kampung B tanding gitu ya kemudian kalau ada yang bikin pelanggaran Pak Wasit nanti gak akan semprit tapi lempar sepatu bisa ini nah tetapi mungkin karena pertandingan bola yang mungkin yang kalah merasa tidak terima akhirnya terjadilah perang suku setelah pertandingan sepak bola ini perang ini mereka bawa tombak panah ini lempar-lemparan lembing ini ini lempar lembing bukan olahraga tapi perang ini ini maaf kamera saya kamera zaman dulu megapikselnya sangat kecil jadi saya memfoto dari puskesmas ini gak berani deket-deket ini perang mereka mereka kegiatan kemasyarakat waktu itu juga pas lagi mau ada pilkada jadi ini ada kotak suara kalau kegiatan saya sendiri di waktu luang kebetulan dulu saya pernah kursus akupunktur di RSCM waktu lulus dokter umum jadi masyarakat yang membutuhkan bantuan akupunktur saya juga melayani kemudian binatang-binatang mereka banyak binatang yang warna-warnanya amazing kemudian ini cucunya buaya di sungai kronkel sungai kronkel ini adalah sungai besar yang membelah pantai kasuari ini kalau ketemu mamanya buaya ini panjangnya bisa 13 meter semoga kita nggak bertemu ketemunya di museum ini anaknya burung kasuari kalau yang gede bisa segede orang burung kasuari ini telurnya sih cuma segede ini segede dua kali kepalan tangan orang dewasa kemudian ada mereka punya banyak burung burung nuri burung kakak tua raja burung kakak tua yang hitam burung bird of paradise itu cendrawasi itu macamnya banyak ada cendrawasi raja ada cendrawasi kuning yang biasa ada cendrawasi merah ada banyak sekali macamnya kemudian ada burung yakob itu yang burung yang ada yang putih mulus ada yang jambul kuning macam-macam kemudian ini waktu saya di Merauke ini ada sarang semut sarang semut bisa tingginya berorang-orang tinggi-tinggi kemudian kadang di waktu luang saya bersama teman-teman guru dan mungkin ini Ibu Vicaris kami berenang di sungai Kronkel waktu itu saya tidak punya pikiran apakah di sekitar saya ada buaya-buaya yang lagi mengintai tidak tahu tapi kita cukup bahagia bisa mandi di sungai yang warnanya seperti ini ini hiburan sekali menyenangkan kita mandi kadang bareng sama masyarakat ini anak kecil-kecil banyak di sekitar kita cuman kita lagi selfie bertiga aja kemudian sungai Kronkel ini dulu ceritanya adalah pada tahun 1961 Michael Rockefeller anaknya gubernur Washington D.C. Amerika orang terkaya di Amerika waktu itu itu dinyatakan hilang di muara sungai Kronkel ini di sungai Asmat dia entah peraunya kebalik kemudian gak bisa berenang mati karena kelelahan berenang menuju ke pantai atau meninggalnya karena dimakan buaya gak tahu juga ataukah meninggalnya karena waktu itu masyarakat masih tahun 1961 masih banyak yang mungkin kanibal jadinya atau dimakan juga gak tahu juga jadi kita belum tahu kenapa sebab musabab meninggalnya karena jenazahnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan mungkin sekian dari saya jadi di waktu luang kami masih mengusahakan untuk belajar 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 untuk baca-baca kemudian kalau ada lampu pas lagi lampu menyala kita sambil belajar juga di waktu luang biarpun kita di puskesmas itu belajarnya dari kasus per kasus jadi misalkan ada pasien datang dengan keluhan apa nah disitu kita belajar lagi jadi kita belajarnya sambil menemukan kasus itu langsung di lapangan dari Asmat saya baru lanjut ke PTT berikutnya kemudian baru saya menemukan jalan untuk bersekolah lagi mungkin disini saya mungkin lebih banyak menceritakan bagus-bagusnya semoga teman-teman yang menonton yang bisa mengikuti bisa mungkin nantinya akan tertarik untuk mampir ke Asmat entah mampir sebagai dokter PTT atau mampir sebagai dokter Nusantara Sehat atau mau nanti mampir sekedar berpariwisata daripada wisata ke luar negeri ke Eropa cobalah negara kita sendiri Indonesia itu banyak tempat-tempat indah yang harus dijelajai indah tidak kalah luar negeri indah kita oke terima kasih dokter Alwin terima kasih monggo lanjut terima kasih dokter pengalaman yang sangat seru sekali ya dok saya rasa belajar di kedokteran selama 5-6 tahun itu ilmunya sangat bermanfaat sekali ya dokter dan tadi tergambar dari banyak dari penjelasan dokter tadi selanjutnya dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab ini ternyata sudah banyak sekali dok pertanyaan pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat ya dok ya sangat antusias sekali dokter ini untuk pesertanya dokter ya saya bacakan ya dok ya untuk pertanyaan pertama ini untuk dokter Wisnu dan dokter Levi dari Alvin Isa Mahindra selamat malam dokter izin perkenalkan diri saya Alvin FKU angkatan 2016 dok mohon izin pertanyaan terkait biaya hidup per bulan di NTT dan Papua sekiranya berapa di dokter lalu untuk durasi PTT berapa lama apakah sama untuk semua daerah terima kasih dokter sebelumnya monggo dokter dari dokter Levi mungkin ingin menjawab terlebih dahulu dok oke terima kasih untuk alo dokter Alvin ya Alvin jadi kalau saya dulu pernah di Papua ya kalau Papua memang kebetulan kita waktu itu saya dapatnya daerah yang mahal ya jadi biaya hidup memang tidak murah misalkan kita mau makan di warung kebetulan tidak ada warung jadi kebanyakan masak sendiri kita masak sendiri kalau beli Aqua untuk air minum kita yang jelas kalau saya tidak minum air sungai saya beli Aqua sendiri ke kota itu biayanya harga Aqua satu botol itu Rp15.000 kemudian untuk harga beras waktu itu Rp35.000 itu beras mungkin beras jatah ya karena berasnya waktu itu banyak kutunya tapi tidak apa-apa sudah bersyukur sekali ada beras makan beras soalnya kalau makan Papeda terus kayaknya di perut kurang kenyang terbiasa makan beras makan nasi sorry kemudian kalau untuk harga bensin waktu itu kurang lebih per liter Rp30.000 atau Rp35.000 juga jadi untuk daging misalkan kalau kita membeli dari masyarakat masyarakat yang baru pulang dari hutan kita bisa beli daging-daging tadi ya yang mereka hasil buruan yang penting harganya paling enggak dua atau tiga lembar uang merah karena buat mereka mengenal uang waktu itu uang merah maksudnya Rp100.000 jadi harga satu potong daging itu antara dua atau tiga lembar uang merah kemudian kalau kita kasih uangnya Rp1.000 itu enggak laku di sana enggak ada duit Rp1.000 kemudian untuk mie kebanyakan mungkin waktu itu saya lebih banyak mengkonsumsi mie sebetulnya itu enggak recommended tapi paling praktis paling murah paling cepat disajikan itu waktu itu harga mie satu bungkus Rp5.000 begitu mungkin bisa nanti diperkirakan sendiri lah harga biaya hidup harian tergantung kita makannya apa gitu kalau untuk air bersih saya beli aqua ada aqua yang dijual ada kios kayak kios yang jualan orang Toraja ada orang mama-mama dari Toraja sama mama-mama dari Manado itu jualan punya kios sembako itu ada jual aqua jual beras yang biarpun berasnya sudah lebih banyak kutunya daripada berasnya tapi itu disyukuri udah bisa makan nasi kemudian mungkin itu dulu dokter Alwin apa ya yang kurang untuk biayanya kira-kira berarti berapa yang kalau secara per bulan gitu ya mungkin kalau saya karena nggak pernah pulang nggak pernah pergi-pergi jadi begitu dapat di pedalaman yaudah di pedalaman terus nggak pernah ke kota begitu kita ke kota itu kalau ambil bama dari puskesmas ambil bama dan ambil obat ke ibu kota kabupaten baru ke kota kalau selama di hutan aja ya kita keluar duitnya cuma buat makan hidup gitu aja mungkin 3-5 juta ya itu cukup mungkin karena saya banyakan makan mie tapi bisa nanti misalkan beli bama dari kota gitu ya kita beli sarden sekalengan itu satu karton beli mie kartonan dari kota dibawa ke kampung juga bisa itu akan lebih ngirit daripada kalau kita belinya belanja di pedalaman di kiosk pedalaman karena harga di kiosk pedalaman sangat mahal gitu terima kasih terima kasih dokter levy mungkin tadi juga ini untuk durasi ptt-nya itu berapa lama ya dok waktu itu ya dok kalau saya waktu itu masih zamannya ibu menteri fadila supari kita 6 bulanan kita ptt pusatnya 6 bulanan terima kasih dokter levy untuk jawabannya dok mungkin dokter wisnu ingin menambahkan dokter oh iya kalau mungkin ya gitu ya mbak levy mungkin di ini ya dokter levy itu di pedalaman jadi mungkin untuk dapat kayak endomi atau beras itu agak sulit ya dok cuman kalau saya untuk biaya hidup mungkin gini saya urutin aja dulu ya kalau saya itu beras kalau beras itu saya biasanya kita ada rujuk-rujuk pasien kan ya pakai ambulans gitu nah saat rujuk pasien dengan ambulans kalau rujuk pasien dengan ambulans itu biasanya saya akan nitip nitip beras dengan aqua galon biasanya saya untuk 1 bulan itu bisa cuman kalau untuk minum aja 2 aqua galon itu harganya sekitar 1 galon itu 80 ribu jadi 80 ribu kali kan 2 aqua beneran ya aqua bukan isi ulang kemudian kalau beras itu beras yang 10 kilo itu biasanya kan kalau di daerah itu kan pasti ada yang numpang-numpang makan ya kita gak bisa beli yang cuman 5 kilo itu kayaknya pasti kurang untuk 1 bulan jadi kayaknya kalau gak beli yang 10 ya 20 kilo disitu yang 10 atau 20 kilo jadi 100 sampai 200 ribu itu berarti udah 160 dengan beras sama aqua galonnya aqua galon ya kalau untuk air bersih saya itu keluar kita punya kayak apa namanya di desa itu kita buat kayak pipa-pipa gitu loh jadi ada satu sumber sungai yang bersih jadi kita patungan untuk bikin pipa-pipanya jadi mungkin seminggu sekali airnya keluar tapi kalau musim kemarau terpaksa harus ya nimba nimba sumur jadi kebetulan di rumah dinas saya yang di belakang itu ada sumur jadi kalau musim kering kita nimba sumur air di sumur tapi ya airnya gak bersih tapi mau gak mau ya airnya tuh kayak coklat-coklat gitu tapi untuk mandi itu tuh biasanya saya pakai itu sih dulu untungnya sih gak apa-apa ya sama apa namanya mandi mandi apa sama yang lain-lain lah pokoknya selain minum saya pakai itu sama masak ya saya pakai air sumur itu udah 200-180an ya terus kalau ikan di sana itu kebetulan murah jadi ikan tuh yang setinggi pinggang orang dewasa itu tuh kalau misalnya ya kalau misalnya nelayan ada yang nangkep gitu ya itu palingan harganya 35-40 ribu waktu itu itu untuk lauk dan kadang saya itu seringnya kalau habis pulang puskesmas saya berburu jadi itu saya biasanya ke hutan ke hutan nyari udang biasanya nah jadi kebanyakan intinya kebanyakan makanan makan yang saya makan waktu saya PT itu itu kebanyakan apa namanya ya kalau gak berburu ya mancing kalau gak mancing ya kalau diajakin sama brimob yang di sana berburu rusa gitu kita kita berburu rusa jadi itu kayak misalnya jam 2 pagi diajak pergi sama brimobnya brimobnya nemenin brimobnya nembak rusa gitu kalau dapat ya sudah itu kita bawa pulang jadi total-total mungkin ya gak sebesar Mbak Levy ya eh dokter Levy kalau dokter Levy itu 3-5 juta mungkin kalau saya itu paling mahal 1 jutaan karena kebanyakan ngambilnya dari alam kalau pengen cumi ya saya mancing cumi kalau saya pengen ikan sendiri gak usah beli gitu ya saya nunut sama apa nelayannya ikut mancing di tengah laut gitu jadi karena di puskespas kan kalau udah jam 12 jam 12 siang gitu itu udah selesai kan ya udah selesai terus gak ada kerjaan gitu biasanya saya diajakin pergi ke hutan pergi ke hutan ngambilin udang di sungai terus apa diajakin mancing kalau tergantung kan kalau disana tuh mancing kalau siang dapatnya biasanya ikan ini kalau tengah malam ikan ini kalau cumi pas bulan purnama gitu jadi makanan saya sudah ini apa namanya sudah terjatwal tergantung musim sama ini ya bulan purnama atau enggak gitu jadi ya itu mungkin habisnya itu 1 juta ya kalau dihitungnya 1 juta setengah kali ya kalau untuk biaya hidup loh biaya hidup itu 1 juta setengah enggak nyampe Mbak Levy mahal memang kalau di sana terus kemudian kalau aturan durasi PTT itu waktu jaman saya PTT tuh kontrak ya kontrak tuh 1 tahun jadi boleh perpanjang boleh enggak kalau Dr. Levy kan 6 bulannya kalau saya 1 tahun jadi kalau 1 tahun itu sudah selesai boleh perpanjang boleh enggak nah tadinya saya tuh pengen berhenti tapi kok seru ya tambah lagi setahun pengen berhenti setahun lagi kok tapi masih seru ya tambah jadi saya 3 tahun gitu itu Dr. Alvin terima kasih Dr. Wisnu terima kasih Dr. Levy untuk jawabannya tadi ya bagaimana untuk Alvin Iza Mahendra apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Dr. Levy dan Dr. Wisnu ada yang ingin ditanyakan lagi di unmute ya tolong ini ini lanjut untuk Dr. Levy dan Dr. Wisnu ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya dok ada 15 pertanyaan ini dok di kolom chat ini dok tapi tetap saya enggak bisa saya utarakan semuanya disini ada dari Dr. Eko Setiawan Dr. Eko Setiawan ingin bertanya ingin bertanya dokter untuk keamanan tenaga medis di daerah konflik itu seperti apa ini saya juga penasaran ini dok monggo Dr. Levy terlebih dahulu setelah itu Dr. Wisnu terima kasih Dr. Alvin Dr. Eko terima kasih Dr. Eko ini teman seangkatan saya bedahnya jadi kita memang kalau daerah Papua memang kan untuk sekarang banyak terkenal dengan KKB kalau dulu mungkin OPM tapi memang masyarakat itu kita kan sebagai tenaga medis enggak bisa beda-bedakan kita tetap harus menganggap mereka sama-sama manusia sama-sama pasien harus kita layani dengan sama enggak peduli mereka ini arah politiknya kemana kita enggak boleh beda-bedakan jadi kalau misalkan ada masyarakat sebetulnya mereka cukup baik sama tenaga medis jadi waktu selama saya di sana kita cukup aman cukup terlindungi masyarakat walaupun mereka dari OPM bersenjata mereka ikut dengan pusling kita mereka melindungi kita mereka melayani kita melayani mereka secara kesehatan kita nyampe di sana disambut dengan baik mereka nyuguin sagu nyuguin bikinin minum jadi cukup aman walaupun begitu memang dari puskesmas sendiri setiap kali kita ada pelayanan puskesmas keliling misalkan kita selalu dikawal oleh beberapa teman-teman personil dari TNI jadi ada TNI beri mob ada beberapa orang yang harus mengawal kita selama jadi itu pengamanan standar standar prosedur keamanan untuk petugas kesehatan yang mau melakukan pelayanan walaupun selama ini saya bersyukur masyarakat cukup terbuka cukup baik menerima kami selama pelayanan di sana dan kami bisa melayani dengan bahagia kami tulus kami seneng kita juga merasa terharu merasa apa ya ada bonding ada keterikatan mereka memang membutuhkan kami dan kami bersyukur bisa ada di sana dan kita berterima kasih karena mereka mau menerima pelayanan yang kami berikan jadi memang kalau mereka bersenjata jelas mereka kemana-mana masyarakat yang sekarang disebut KKB memang mereka bersenjata kemana-mana bahkan saat kami pusling pun mereka juga bawa-bawa senjata mungkin awalnya saya sempat kepikir takut tampaknya cukup serem tetapi ternyata setelah kita komunikasi dengan mereka kita dekati kita memberikan pelayanan imunisasi pengobatan masal kita baik sama mereka mereka juga baik banget sama kita mereka bikin sagu bakar kemudian kita ditawari mereka makan pinang kita ditawari makan pinang jadi kalau makan buah pinang mereka misalkan nginang itu ya mereka mengunyah buah pinang itu kalau nawarin kita artinya gak boleh ditolak jadi kita juga harus ikut makan pinang jadi belajar makan pinang juga disana gak apa-apa rasanya pedas-pedas nanti lama-lama terbiasa mungkin itu dokter Eko terima kasih dokter Levy untuk pemaparannya untuk penjelasannya mungkin dokter Wisnu menggodok ingin menjawab kalau saya untuk aman tenaga medis kebetulan tempat saya ini bukan daerah yang konflik tapi ya gini loh intinya selama kita bekerja dimanapun kita kerja dimanapun relasi kita baik dengan apa namanya dengan perawat relasi kita baik dengan tenaga administrasi dengan bidan karena rata-rata di daerah itu kalau PTT itu semua keluarga-keluarga dekat gitu loh jadi kalau misalnya ini bidan pasti dia punya keluarga di kampung sini kalau ini perawat punya kampung sini jadi rata-rata yang bekerja di puskesmas itu adalah orang asli situ jadi kalau kita membina hubungan baik dengan mereka dengan keluarganya mereka otomatis untuk keamanan itu sebetulnya tidak perlu diiniin karena tidak perlu ditakuti karena dengan kita bisa berbaik karena kalau kita baik menghargai mereka di daerah ya ini daerah saya kalau mereka kita bisa menghargai mereka mereka akan sangat berkali-kali lipat menghargai kita ini kebetulan kalau tempat saya memang tidak konflik tapi namanya orang tempat saya bekerja ini agak-agak keras gitu loh mungkin karena tanah aja bisa potong-potongan kepala itu kan pernah ada kejadian dulu waktu saya PTT ada orang dikejar-kejar di belakang puskema saya dapat potong kepala kasih kantor polisi sak kepala-kepalanya gitu-gitu loh nah makanya saya bilang memang semua tempat memang kita harus tetap menjaga hubungan yang baik gitu loh jadi dengan hubungan yang baik mudah-mudahan tidak ada dendam tidak ada apa kita kitanya dilindungi sama mereka karena mereka menganggap kita itu sebagai saudara ya mungkin itu aja ya Dr. Atwin terima kasih Dr. Wislu terima kasih untuk jawabannya untuk apakah Dr. Ertos Jalan sudah kupos dong ada yang ingin tanya-tanya lagi Dr. Ertos Jalan kita selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Aswin Dr. Ertos Jalan di rumah sakit Agas atau yang di Kepulauan lainnya dimana keadaan supply air di sini yang buat rumah sakit Oke terima kasih buat Dr. Aswin terima kasih jadi dulu saya dapat penugasannya di distrik Pantai Kasuari jadi bukan di ibu kota kabupaten saya di distrik terjauh dari Kabupaten Asmat paling terpencil memang untuk suplai air bersih kita memang untuk rumah sakit kita mengandalkan air hujan jadi kalau sekitar kurang lebih dua minggu sekali itu ada hujan paling tidak dalam satu bulan itu pasti ada hujan nah hujan-hujan ini tadi akan ditampung lewat genteng-genteng rumah kemudian dialirkan lewat apa penampung air yang di penampung air dari genteng itu kemudian nanti dialirkan ke talang itu kemudian dialirkan ke gentong besar-besar yang kapasitas 2000 liter itu ya itu cukup untuk bisa keperluan puskesmas harian kita puskesmas kan gak gak banyak menggunakan air ya kecuali paling nyuci alat itu aja jadi kita alat pun kita mencucinya seminimal mungkin jadi kita kalau nyuci biasa kita pakai air yang keruh dulu kita kan punya air sumur yang warnanya keluarnya setengah lumpur itu kita cucinya pakai air itu dulu setelah selesai baru dibilasnya pakai air hujan jadi air hujan itu bukan untuk keperluan nyuci sembarangan cepat habis nanti gak ada air lagi kita masa mandi aku jadi kalau memang untuk saat-saat tertentu memang ada kadang hujan lama tidak turun kalau hujan lama tidak turun kita betul-betul sampai kehabisan air dan kita akhirnya mandi pun pakai aqua tapi itu tidak selalu terjadi begitu ya itu kadang-kadang aja jadi memang suplai air bersih harus diirit-irit harus dimanfaatkan semaksimal mungkin jadi misalkan kita mandi itu gak boleh seember buat sekali mandi boros banget jadi mandi itu cukup 4 gayung atau 5 gayung itu udah itu udah mandi keramas itu paling 7 gayung udah cukup jadi latihan memanfaatkan air bersih karena kalau udah habis ya udah habis nunggu hujan berikutnya tinggal berdoa sama Tuhan begitu oke Dr. Aswin sudah puas? terima kasih Dr. Levy bagaimana untuk Bapak Aswin apakah sudah puas untuk jawaban dari Dr. Levy? ya dok ya terima kasih Dr. Levy untuk jawabannya tadi oh ya dok ini ada mungkin pertanyaan terakhir ini ada dari Google ya ini ada untuk Dr. Levy sama Dr. Wisno ini ingin menanyakan tips dan trik belajar untuk persiapan kepedes itu bagaimana sih dok persiapan belajarnya mungkin dari persiapan biayaannya dan apakah memang dari dulu itu dari Dr. Levy dan Dr. Wisno itu memang ingin kita-kita jadi dokter bedah atau bagaimana dok kalau itu dulu oke monggu Dr. Levy ini jawab terima kasih kalau dulu memang ada kejadian ya di puskesmas waktu itu yang sangat menggugah dimana saya tuh sampai sekarang pun masih merasa bersalah jadi waktu itu saya udah kerja di Mambramo ya waktu di Mambramo ada pasien datang dengan trauma torak dengan hemodinamik tidak stabil pasien pos kecelakaan naik speedboot di sungai menabrak karang batu besar di tengah sungai sungai Mambramo itu lebarnya satu kilometer pasien datang satu rombongan perahu itu cedera semua jadi saya menang mereka dibawa ke puskesmas jadi saya waktu itu ada tiga dokter di puskesmas sudah lumayan agak banyak teman ada tiga dokter yang dua menangani pasien yang trauma torak saya menangani pasien lainnya kemudian ternyata teman yang menangani trauma torak minta tolong ke saya Levy tolong bantu kemudian saya lihat pasien sudah dipasang IV line oleh teman saya saya langsung periksa pasien dalam kondisi sesak napas hebat sudah cyanosis sudah ngamuk kesadarannya sudah gelisah saya periksa toraknya sudah peka semua pasien sudah tidak bisa diperiksa sama sekali maksudnya tidak mau ditensi karena orang Papua kan badannya gede banget kita cewek-cewek megangin dia mau nensi saja kita ketendang jadi sulit sekali mau bantu pasien ini kemudian saya yakin ini curiganya hematotorak masif dengan emodinamik tidak stabil karena pasien sudah kondisinya begitu biarpun kita tidak bisa nensi karena pasiennya ngamuk dia sudah mulai hipoksi ngamuk tapi tenaganya kuat sekali kemudian saya menyiapkan tabung BSD sederhana dari botol Flabot NACL kemudian saya pasang ke jarum jarum abuket besar saya sudah mulai tusukkan ke dada pas setelah saya tusuk pasiennya langsung saat itu juga meninggal jadi saya belum berhasil ngapa-ngapain sebetulnya belum keluar apapun dari yang saya lakukan tapi pasien dalam hitungan menit sudah meninggal itu kejadian yang bikin saya sangat shock saya sangat merasa bodoh sekali saya merasa dan itu memang kejadiannya sangat cepat hitungan menit pasien datang langsung meninggal saya merasa oh Tuhan andaikan aku bisa melakukan sesuatu kalau ingat itu sampai sekarang pun saya merasa bersalah mungkin itu salah satu hal yang apa memotivasi saya untuk mengambil bedah mungkin begitu ya mungkin Pak Wisnu bisa melanjutkan sebelum saya nangis oke kalau saya ya ketertarikan masuk bedah itu saya sebetulnya belum tahu waktu PTT itu sudah pikiran saya sudah PTT aja dulu tapi saya belum ada pikiran untuk sekolah lagi atau enggak karena ya belum kepikiran karena satu PTT seangkatan itu waktu itu melihat kalau rumah sakit tempat saya bekerja ya di rumah sakit Flores Timur itu tidak punya spesialis sama sekali jadi dia punya rumah sakit tapi spesialisnya nol presidennya pun enggak ada jadi itu kayak puskesmas besar dengan adanya lab sama Ronsen Ronsen pun enggak ada spesialisnya yang bisa radiologi enggak ada jadi satu kelompok saya semua waktu PTT sepakat memang kayak janjian gitu jadi teman saya ada yang ngambil anak ada yang ngambil radiologi yang PTT setelah saya itu dia ngambil radiologi terus ada yang ngambil rencana penyakit dalam ada yang ngambil kandungan nah tidak ada yang pilih bedah waktu itu jadi ya sudah kita semua sekolah lagi setelah selesai sekolah kita kembali lagi ke sini untuk ngisi apa namanya ngisi di rumah sakit sini tadi ngomongnya gitu aja maksudnya yaudah kita nanti ngisi di sini ya gitu gak tau gimana memang kejadian dan semua yang PTT di saat itu daftarnya bareng-bareng baliknya juga sama-sama jadi yang spesialis anak balik yang spesialis option juga balik yang teman saya yang satu lagi juga ngambil bedah cuman almarhum beliau karena kecelakaan jadi saya yang kembali lagi ke sini untuk bedahnya yang anak dan penyakit dalam jadi semua memang balik lagi dan sekarang isi di rumah sakit saya itu Flores Timur adalah teman PTT saya seangkatan itu sih mungkin dasarnya kenapa saya apa namanya ngambil bedah waktu itu jadi teman saya sudah ada yang ngambil anak kalau saya ikut-ikutan ngambil anak spesialis anaknya ada dua gitu kan jadi sudah saya belajar bedah tapi memang sebelum saya PTT itu saya selalu ikut dokter Chandra waktu itu spesialis bedah angkatan laut waktu itu eh angkatan udara jadi dokter kalau tahu ya dokter Chandra dokter Chandra itu dia spesialis bedah tentara angkatan udara waktu itu nah saya sering ikut beliau untuk Baksos dan Baksosnya itu rata-rata itu adalah ini apa namanya lipom ngangkat lipom ngangkat aterom sunatan massal gitu terus waktu saya ada sunatan massal dia kan bawa perawat juga gitu saya mikir perawat aja bisa sunat masa saya nggak bisa sih ya sudah saya belajar sunat di Baksos itu kemudian naik lagi ada perawat yang bisa ngangkat lipom perawat bisa ngangkat lipom masa saya dokter nggak bisa ngangkat lipom sih saya belajar lagi ngangkat lipom jadi ya mungkin ada dasarnya dari situ juga saya kepikiran untuk melanjutkan kebedah ya oke mungkin gitu aja dokter Alvin terima kasih dokter Wisnu dan dokter Levy ini tadi dok mungkin tadi suara saya kurang jelas ya dok saya ingin menanyakan dok untuk dokter Levy dan dokter Wisnu bagaimana dok untuk tips belajarnya dok untuk persiapan BPDS dok jadi bagaimana bagaimana untuk membagi waktu untuk belajar dengan keterbatasan sumber daya yang ada dok lama PTT mongga dokter oke mungkin dokter Levy dulu ya oke terima kasih kalau untuk membagi waktu waktu itu banyak banget jadi nggak perlu dibagi-bagi waktu itu berlimpah apalagi kalau kita PTT-nya kayak saya kemarin di daerah yang sangat terpencil nggak ada sinyal nggak ada listrik nggak ada HP HP ada tapi no sinyal hanya untuk dengerin musik gitu ya kemudian apa namanya belajar kita pasti nyempet-nyempetin lah ya karena kalau nggak ada kegiatan terlalu jenuh juga nanti bingung jadi belajar jadi selalu ada waktu untuk belajar banyak cukup banyak waktu puskasmas itu mungkin pagi sampai siang kemudian kalau kita kan ada puskasmas rawat inapnya juga rawat inap kan pasiennya juga kita paling visit kalau pas siang atau kalau ada pasien datang lagi atau kalau ada sito-sito kan baru kita periksa jadi sepanjang siang sore malam itu kita punya waktu luang yang sangat banyak bahkan kita bisa selain belajar buku memang kita nggak ada teman diskusi ya karena teman-teman yang lain di sana mungkin guru pendeta pastor atau mama-mama yang jualan kiosk atau masyarakat asli tapi kita belajar itu kebanyakan dari pengalaman jadi pasien datang apa kita belajar itu jadi akan lebih semangat jadi nggak bosen kalau hiburan di sana kita menyesuaikan dengan masyarakat jadi olahraga misalkan ada bulu tangkis kadang kita ikut bulu tangkis dengan masyarakat kemudian kalau misalkan mereka malam-malam main gitar bareng masyarakat ya kita ikut main gitaran bareng mereka main kartu gitu kadang kemudian kalau untuk apa namanya apa mereka pesta pesta juga kita kadang mengadakan pesta gitu untuk masyarakat kita bikin pesta nari-nari rame-rame makan-makan kita undang masyarakat mereka kita pesta gitu jadi salah satu ngilangin kejenuhan kemudian jadi tetap semangat tetap bisa belajar tetap bisa kerja dengan happy gitu gak boleh bosen bosennya itu dari diri kita sendiri memotivasi gimana caranya biar gak bosen karena menurutku gak bisa bosen memang di sana untuk orang yang tergantung kitanya ya kita mau menganggap daerah yang sepi gak ada apa-apa itu bisa untuk meditasi untuk diri sendiri yang gak ganggu sama sekali gak ada telpon kecuali telpon satelit yang sangat mahal dan gak ada yang mau nelepon karena kemahalan jadi kalau mau telpon pun kita harus janjian dulu misalkan kita janjian orang di kota eh nanti kita telponnya jam sekian gitu ya karena yang punya kiosk telpon itu mama-mama tor aja jadi kita janjian nungguin disitu hari apa jam berapa begitu baru kita telpon gak bisa sewaktu-waktu menelpon kemudian mungkin itu sih biar gak bosen dan tetap bisa belajar Pak Wisnu kalau saya tipsnya gini sebetulnya sih jujur aja waktu saya PTT sampai selesai itu saya gak tau ya kan kalau dulu saya waktu koas itu saya koasnya di swasta ya jadi saya gak tau tuh residen belajarnya kayak gimana residen tuh kayak apa sih orangnya saya malah gak pernah lihat yang namanya residen waktu saya koas karena karena itu saya swasta semua jadi saya koasnya di RSPAD di pokoknya rumah sakit-rumah sakit yang gak ada residennya jadi saya gak punya bayangan jujur waktu itu jadi residen tuh gimana dan mempersiapkannya gimana saya gak tau nah kebetulan waktu saya selesai PTT itu mulai belajar dan itu pun saya nanya sama kakak kelas saya dokter Denny itu ada dokter Denny mungkin dia udah kembali lagi ke Papua juga dimana itu adalah adik kelas saya dulu waktu di Ukrida jadi itu saya tanya dia dari dari dia itu saya tanya saya mesti belajar apa nih masuk PPDS Bedah Undip gitu jujur aja saya memang waktu PTT belum persiapan dan tidak belajar sama sekali nah selesai PTT saya bulan Juni nah bulan Juni itu saya menghubungi dokter Denny spesialis Bedah yang itu ada kakak kelas saya belajar apa saja nah baru dari saat itu saya punya waktu Juni Juli Agustus September Oktober November saya punya waktu lima bulan lima bulan itu full saya baca buku yang di apa namanya yang disarankan sama dokter Denny waktu itu jadi saya full baca buku saya nyicil baca bukunya karena katanya yang keluar ini ya bukunya pedomannya ini jadi saya baca itu untuk ujian masuknya kemudian di salah-salah baca itu nanti udah mendekat mau ujian ya dua bulan dua bulan atau tiga bulan mendekat ujian saya bagi untuk TPA untuk belajar akademik untuk belajar Tufel sorry Tufel saya itu nggak bagus jadi makanya saya mesti berjuang supaya Tufel saya bisa mencapai angka waktu itu minimal 500 supaya pas masuk itu jadi saya dua minggu full belajar Tufel itu saya saya nggak les karena apa ya biaya ya berhubungan sama biaya jadi saya nggak les sama sekali saya cuma beli buku aja saya buat latihan beli buku lagi jadi dua minggu full cuma belajar Tufel kemudian tes Tufel ternyata bagus kemudian saya apa namanya sisanya saya belajar itu TPA dengan apa namanya akademiknya jadi lima bulan jadi lima bulan itu lima bulan itu tiga bulan pertama saya full belajar untuk bedah gitu yang diajurkan sama dokter Denny waktu itu kakak kelas kita saya sama dokter Leliti gitu jadi selama setelah CPTT saya full belajar banget sambil jaga klinik 24 jam lumayan buat nambah-nambah ya gitu gitu dokter Alvin terima kasih dokter untuk penjelasannya dok ini masih banyak sekali dok pertanyaan-pertanyaan di kolom chat tapi mengingat dengan keterbatasan waktu dok kita dok jadi kita lanjut untuk sesi berikutnya mungkin dari dokter Joko Hendoyo dokter Levi dan dokter Wisnu Adi ingin memberikan pesan-pesan dok text message untuk peserta Karil Tok pada malam hari ini dok mungkin dimulai dari dokter Joko Hendoyo terlebih dahulu dok monggo dok monggo dokter silahkan dok ya terima kasih ya terima kasih yang kayak lumpur yang lebih senang melihat pelangi saya kira itu bagus sekali dan tentunya ini semuanya saya harapkan tetap menyemangati teman-teman sejauh sekalian untuk bertugas di FKTP dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya lebih-lebih tadi tugasnya adalah di preventif dan promotif dan kemudian juga ternyata mengenai waktu cukup banyak untuk bisa belajar kembali bagi-bagi mereka-mereka yang akan mengikuti pendidikan selanjutnya hanya saja memang ada seninya sendiri bagi menghadapi kendala tidak ada listrik dan juga tadi tidak ada air tadi terutama listrik tadi juga tidak ada telpon sehingga walaupun punya HP tetapi tidak ada tidak bisa mendapatkan sinyal tapi walaupun demikian itulah contohnya tadi dokter Visnu dan dokter Levy bisa mengikuti pendidikan lulus untuk testing masuk dan kemudian sukses menjadi spesialis dan selamat bekerja selamat belajar dan tetap tangguh untuk mencapai cita-cita terima kasih terima kasih dokter untuk pesan-pesannya tadi semoga bermanfaat juga dok untuk kita semuanya dok selanjutnya untuk dokter Levy menggodok ingin memberikan kesan-pesan untuk peserta terima kasih Alwin buat teman-teman semua terutama yang dokter umum dan masih mungkin ragu-ragu atau belum memiliki ketetapan hati untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis tidak usah tidak usah ragu-ragu mantepin hatinya kalau memang jalan hidupnya untuk sekolah lagi ya sudah diniatin dari sekarang tidak usah nunggu nanti-nanti belajarnya nyiapinya dari jauh-jauh hari biar nanti tidak kaget tidak buru-buru disiapin dari sekarang mulai nyari informasi sebanyak-banyaknya kalau memang mau melanjutkan pendidikan spesialis tanya ke teman-teman senior kakak kelas atau guru kemudian jangan lupa minta rekomendasi jangan lupa belajar soal-soalnya yang mau diujikan apa aja cari trik dan tipsnya bagaimana biar bisa masuk PPDS yang dikehendaki semangat terus tidak usah ragu-ragu ragu-ragunya diilangin semangat diniatin dari sekarang mulai mulai terima kasih terima kasih dokter levy untuk pesannya dok semoga bermanfaat dok untuk kita semuanya dokter untuk dokter wisnu dokter monggo dokter memberikan pesan untuk peserta dokter saya mungkin hampir sama dengan dokter levy saya saya yakin sih kalau yang namanya niat ya namanya niat terus kita doa gitu ya akan ada jalan untuk ke situ misalnya mau sekolah memang mau sekolah ya seperti dokter levy bilang diniatin diusahakan sampai habis-habisan gak mungkin kalau gak ada jalan pasti ada ada dokter tempat saya dokter PTT mau sekolah bedah saya bilang sudah sekolah aja gak usah pakai ragu-ragu lagi tapi yang dikatakan selalu belum siap semua orang gak akan pernah siap kalau suruh ujian satu bulan atau dua bulan lagi dibandingkan sama ujian yang besok itu tuh sama-sama gak akan pernah siap jadi semua itu dari niat kita terus usaha kayak dokter levy bilang ragu-ragunya diilangin gitu pasti akan ada jalan sama doa itu aja mungkin ya terima kasih dokter untuk pesan-pesannya dok semoga bermanfaat untuk kita semuanya dokter nah untuk sesi berikutnya kita akan dilanjut dengan sesi foto bersama ya diharapkan untuk para peserta sekalian untuk menghidupkan videonya untuk supaya bisa foto bersama-sama sudah dinyalakan semuanya ya ya oke nunggu abah-abah ya kita mulai dari satu dua tiga oke sekali lagi ya satu dua tiga ya terima kasih untuk antusias dari peserta pada malam hari ini kita tiba di akhir acara pada malam hari ini kita sangat ini ya sangat merupakan acara yang seru ya karena kita bisa belajar dari pembicara-pembicara kita yang sangat inspiratif dan sangat berpengalaman tadi kita harus patut belajar dengan arah sumber kita karena sudah terbukti ya dengan keterbatasan sumber daya mereka bisa survive bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa sukses sampai sekarang kita doakan untuk selalu sukses selalu ya dokter untuk dokter levi dan dokter wisnu untuk dan untuk kita semuanya ya terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada acara malam hari ini saya juga terima kasih juga untuk kesetarsediaan waktunya untuk dokter joko handoyo spesialis beda spesialis beda konsultan onkologi yang sudah menyempatkan hadir untuk pada malam hari ini saya juga terima kasih untuk dokter Arief Bildan dan Aplus Study Room Coworking Space karena sudah memfasilitasi untuk penyelenggaraan kareltok malam hari ini dan juga didukung oleh Lanungga Studio dan Eugene Kofi terima kasih juga untuk pembicara kita yang sangat inspiratif dokter levi sentok spesialis beda dan dokter wisnu ardi dendra wardana spesialis beda ya kita akhiri sampai jumpa untuk acara seminar online dan kareltok untuk selanjutnya oh iya tidak lupa juga untuk para peserta mengisi kritik dan saran untuk acara kareltok pada malam hari ini dan usulan untuk kareltok atau seminar kedokteran online selanjutnya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh